Dan kedua faedah terkait duniawiah, yaitu terhadap duniawi. Atau kholwat ini bisa memaksimalkan waktu untuk beribadah. Tentu ibadahnya sesuai dengan aturan syariat. Baik yang fardu maupun yang sunah-sunahnya. Jadi tidak boleh di dalam kholwat ini melakukan ibadah yang di luar dari ketentuan yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam kholwat ini manfaatnya tahsilut to'ah yang kedua, Jadi bisa melaksanakan wadifah-wadifah yaumiyah, yaitu tugas-tugas zikir harian, itu bisa diselesaikan dengan baik. Tetapi kholwatnya itu salah tujuan atau salah niat. Manfaat berikutnya yaitu dapat menyelamatkan dari melakukan dosa-dosa ya. Baik dosa yang terkait dengan sesama, sebab kalau kholwat ya sudah tidak berkomunikasi atau berhubungan dengan banyak orang, akhirnya lesannya lebih selamat dibanding aktif di tengah masyarakat, tapi lesannya tidak terjaga. Kemudian berikutnya, akan selamat dari ria. Ibadahnya tulus semata-mata karena Allah. Tapi jangan juga kebalik, ah saya mau kholwat supaya orang tahu bahwa saya ini ahli torekoh. Ini juga niat yang salah. Kholwat ya kholwat. Tujuannya adalah untuk membersihkan kotoran lahir dan batin. Jadi jangan punya lintasan pengen kholwat supaya diketahui orang bahwa saya sedang kholwat. Nah ini sudah salah niat, ini sudah kenaria. Kemudian ghibah. Jadi, physical distancing ini penting juga ketika kholwat supaya lesan mulut itu terjaga. Tidak banyak melakukan ghibah. Sebab kalau sudah ketemu A sama A, itu pasti pembicaraannya melibar kemana-mana. Malah ini ketika kholwat hindari situasi yang seperti ini. Maka jaga jarak ini memiliki makna penting. Orang yang kholwat itu akan terhindar dari kondisi yang demikian. Kemudian berikutnya, Wa'amad duniawiah. Yang pemula ini yang suka, masih suka berubah-ubah. Jadi misalkan, ini perumpamaan saja. Dulu punya motor, dulu belum punya motor, rajin jamaah. Setelah punya motor, tidak pernah jamaah. Bahkan, sholat pun dilupakan. Nah ini contoh, ini contoh bahwa dengan kedudukan, dengan harta, akhirnya menjadi berpaling. Tapi bagi orang yang sudah tamkin hatinya, dengan fasilitas, misalkan motor, dari jalan kaki, dia istiqomah, ditambah motor, tambah istiqomah lagi. Bahkan bisa memberikan manfaat. Oh iya, mujah ma'ah sekaligus ngampirin teman. Nah ini namanya membawa manfaat. Ini bedanya. Jadi jangan sampai kita mudah menilai seseorang. Maka sekali lagi, penjelasan Ibn Mu'izzari ini, katama kunil muhtarifi, yaitu seperti orang yang keyakinannya itu sudah kokoh. Itu sudah tidak mudah goyah, dan tidak mudah terpengaruh dengan duniawi, dan pangkat duniawi. Ilama yang yukholis bin mahturot, dan juga bisa selamat terhindar dari hal-hal yang bahaya, membahayakan. Ya da'aruludulahabil muhulatuh, yang datangnya itu disebabkan dari muhulatuh. Nah ini bagi yang masih pemula-pemula ini, ya itu kan masih suka kagetan. Diberikan, dibukakan pintu dari segit-segitnya. Itu akhirnya menjadi sarana bukan untuk menuju Allah, tapi justru menjadi berpaling dari Allah. Nah orang-orang yang masih labil akidahnya, labil keyakinannya ini, ini yang perlu untuk membiasakan latihan khulwatani. Oh iya, saya masih goyah. Oh iya, saya masih naik turun. Tapi kalau sudah yang profesional tadi, dia melihat dunia dan seisinya itu sudah tidak menarik. Karena sudah tanggin hatinya. Maka karena dorila jahruti dunia, seperti melihat kepada gemar lapnya dunia, ini yang suka membuat orang yang masih labil terpengaruh. gitu, terpengaruh. Wa'ibbanil khulfi alaiha. Dan, ya menghadapi manusia, ya, alaiha atasnya. Watong uhu finnas. Dan memiliki sifat tomak terhadap manusia. Tomak itu berhadap, berharap. Watong kun nasih fihi, dan tomaknya manusia fihi padanya. Ini yang harus dipahami, ya, bahwa penyakit, ya, orang-orang yang masih belum khulmat, itu mudah terpesona dengan duniawi. Ya, melihat gemar lapnya dunia masih silau. Ya, kemudian masih muncul sifat tomak. Tomak itu berharap kepada makhluk. Ya, ta'aluknya kepada Allah, itu kurang. Wa'ingkisafisatireimuru'adihi, dan tersingkatnya tireimuru'ahnya. Bilmukhalatoti, sebab muhkhalatoh, yaitu berhubungan dengan banyak orang. Ya, dan menyakiti dengan buruknya hukkul jalis, ya, itu buruknya, ya, orang-orang yang berada pada satu majlis, ya, fi muro'ihi, ya, pada sifat tamirnya, awsu'idunihi, atau buruk sangkanya, awunami matihi, atau provokasinya, awmu khasadatihi, atau sifat hasudnya, awta'adi, atau menyakiti, bisak wihi dengan beratnya, watas wihi l'holkotihi, dan memutarbalikkan, distorsi, yaitu, terhadap kelakuan atau akhlaknya. wa'ilahadah, karena ini, terji'u kembali apa majami'u fa'wa'idil ujilah, kumpulan beberapa fa'idah ujilah, falnah su'u'ha, maka, kami meringkasnya, fisita tinfa'wa'id, dalam 6 ma'idah, ya, jadi penjelasan awal tadi, bahwa, Imam Gojali membagi manfaat ujilah itu, ada terkait aspek linia agama, kemudian yang kedua, aspek duniawi, ini manfaat ujilah, kemudian, dikumpulkan dari manfaat-manfaat itu, menjadi 6, apa itu 6, kita, membahas yang pertama, al-fa'idatul ula, bermula fa'idah yang pertama, at-tafarugu lil'ibadah wal fikri wal isti'nas bimunajatillahi ta'ala al-munajatil kholqi at-tafarugu lil'ibadah itu memiliki waktu yang luang untuk beribadah, ini manfaat orang yang kholak, contoh, misalkan, ya, kholwat yang paling sederhana kita pahami itu, kholwat yang dilakukan oleh komunitas-komunitas Torekoh, seperti bulan raja, ini, ini, Torekoh-Torekoh, terutama Naksabandiyah, itu melakukan kholwat, di dalam kholwat ini, ada aturan mainnya, waktu-waktunya, jam-jamnya, dalam 24 jam, itu sudah diterjadwal dengan baik, sehingga, at-farugu lil'ibadah, itu benar-benar dirasakan, mau sholat malam, ya, tidak terganggu, karena, ya, siangnya bisa istirahat, tidak terlalu capek, ya, kemudian, mau sholat sunnah rawatib, juga terjaga, karena ada waktu, mau zikir, sesuai dengan kaifiyat, ya, bisa dilaksanakan dengan baik, berbeda dengan, dalam kondisi, sedang sibuk di kantor, atau ada aktivitas di luar, ini kadang, ya tadi, kesempatan, untuk beribadah secara totalitas, seperti yang dijelaskan di sini, itu agak sulit, paling yang diambil, yang pokok-pokok, ya, yang penting, zikir pokok tidak ketinggalan, sholat lima waktu tidak ketinggalan, andai tertinggal, ya, kondok tetap dilakukan, itu sebagai, apa, penggantinya, ini, sesuai dengan, eh, pendapat matahari syafi'i, ya, jangan sampai, enggak sholat, enggak kondok, ini, ini akan, terjadi, pebiasaan, tidak ada beban, tanggung jawab, sebab, ya, kita yang, sering aktivitas itu, ya, pas, sholat waktunya di jalan, ya, itu ada solusi, apakah kamu pakai, fasilitas jamak kosor, atau kondok, kondok itu, kondisi dururi, ya, tidak sampai kondok setiap hari, ya, gitu, jadi manfaat yang pertama, menurut Imam Ghazali, ketika orang bisa, memfokuskan waktunya, untuk kholat, ya, itu atraf harukil ibadah, yaitu adanya waktu yang luang, untuk melaksanakan ibadah, wal fikri, dan, merenung, fikir di sini, artinya, bukan sebatas mikir, ya, misalkan, saya mikirin, persoalan, keluarga, bukan itu, lagi mikirin, persoalan sawah, kalau yang, petani, lagi mikirin, persoalan kantor, yang bekerja, tidak, tapi merenungnya, ini sudah merenung, proses, pengenalan diri, ya, jadi, wal fikri di sini, orientasinya, sudah bukan orientasi, bahas, duniawi lagi, tapi sudah orientasi, membahas ke dalam diri, pengenalan ke dalam diri, pemaknaan terhadap diri, ini sudah mulai, dilakukan secara intensif, ini yang disebut, fikri, ya, wal isti'nasi, pingguna jatila, wal isti'nasi, dan, isti'nasi, isti'nasi ini, bahasa, jauhannya itu, kesem-sem, ada rasa, apa, senang ibadah, ini namanya isti'nasi, kesem-sem, belum waktunya, wujur, dia sudah siap, baik untuk melaksanakan sholat kobliyah, maupun baktiyah, dia sudah siap lebih awal, isti'nasi, ada keribuan, untuk cepat-cepat, ya, bi-munajatilah, ya, dengan, melakukan munajat kepada Allah, subhanahu wa ta'ala, ya, terutama, ya, di malam-malam hari, ini bisa memanfaatkan waktunya, untuk munajat kepada Allah, subhanahu wa ta'ala, an munajatil kholqi, dari, ya, meninggalkan, munajat, kepada makhluk, ya, jadi, kholwat ini, sebagai latihan, untuk, mengurangi, ta'aluk hati kita, kepada makhluk, supaya, ta'aluk hati kita, dominasi kepada Allah, itu semakin naik, ya, sebab, kalau tidak dilatih, melalui kholwat ini, maka ta'aluk kita, kepada makhluk, itu tinggi, kalau ta'aluk kita, kepada makhluk, itu tinggi, dampaknya apa, ya, akan menjadi orang yang, eh, mencari muka, ya kan, karena ta'aluk, saya, kalau tidak mencari muka, nanti, tidak dapat perhatian, dari atasan, akhirnya, ya, suka, melakukan sesuatu, yang, tidak didasari dengan, keikhlasan, dan kejujuran, karena ta'aluknya, kepada makhluk, ta'aluknya, kepada atasan, tidak kepada Allah, tapi kalau orang yang ta'aluknya, kepada Allah, makhluknya hilang, ya, jadi tidak ada, rasa ketakutan lagi, ya, kepada makhluk, tapi sebaliknya, kalau ta'aluknya, kepada makhluk itu tinggi, nah, dia, akan, memiliki, rasa was-was, ragu-ragu, kemudian, akhirnya apa, ya, pokoknya, yang penting, bisa, merayu, bisa cari muka, bisa menjila, ya, bisa, nendang yang lain, nah, ini, efek dari, ta'aluknya, kepada makhluk, tapi kalau orang yang, ta'aluk kepada Allah, dominan, ya, ketika bekerja, didasari dengan keikhlasan, ketika menolong, didasari dengan keikhlasan, ketika berbuat baik, didasari dengan keikhlasan, kenapa? karena dia sudah punya, pandangan langsung, kepada Allah, subhanahu wa ta'ala, wal istigholu, bistik syafi' ashrililah, ini manfaat dari Allah, dia akan sibuk, menghabiskan waktu siang dan malamnya, ya, untuk menyingkap, tirai-tirai, rahasia ilahiyah, nah, ini, manfaatnya, kalau orang, khulwat, ya, perut dalam keadaan, lapar, kemudian, jaga, terus, istiqomah, zikir, ya, itu, akan diberikan, anugerah, turunnya, ashror, uluhiyah, rahasia-rahasia ketuhan, oh, tiba-tiba diberikan pemahaman soal konsep ketuhanan yang sebelumnya tidak ngerti, tiba-tiba diberikan kemudahan dalam memahami persoalan, ya, yang sebelumnya tidak ngerti, tiba-tiba ada pemahaman yang baru, yang mencerahkan, nah, ini, karena ada istighol, bistik syafi' ashrililah tadi, ibadat, ya, sudah keluar mata air, ashror uluhiyah ini, maka akan merasakan, anugerah, rohani, yang dia rasakan, gitu, fi amrit dunia, wal akhirah, jadi, dia sudah, mengabirkan urusan dunia, artinya sudah tidak menomersatukan urusan dunia, jadi, asik dia, dengan wilayah-wilayah ketuhanan, asik, ya, pikirannya, hatinya, itu senantiasa asik, ya, di dalam istighol, bistik syafi' ashrililah, wal malakutus samawat, ya, ini, kalau mendapatkan anugerah lagi, bisa terbukanya, ya, alam malakut, ya, langit, langitnya alam malakut, wal ardi dan bumi, artinya, diberikan anugerah, bisa, merasakan pengalaman rohani, masuk di wilayah alam metafisik, ya, atau yang disebut, alam misal, atau alam amsal, bisa merasakan, pengalaman rohani, misalkan, ya, ketemu dengan orang-orang soleh, padahal mereka sudah ratusan tahun meninggal, ya, misalkan, diberikan anugerah, merasakan sebuah tempat yang sangat indah, dan keindahannya itu lebih indah, tidak ada keindahan dunia yang bisa menandinginya, nah, ini, seringkali, seorang salik, ketika proses korwat ini, akan merasakan pengalaman seperti itu, maka demikian itu, ya, setelah, i, farogun, ya, maka, dapat menarik, farogun, yaitu, peluang atau ruang, walafarogo, ma'al muholhalaf, dan tidak bisa, diperoleh, ya, kesempatan-kesempatan ini, melalui, proses muholato, jadi, berarti, harus, sewaktu-waktu, memang ada agenda untuk korwat, nah, itu, kalau di, naksabandiyah, itu sudah ada, sistemnya, rutin, dan itu hampir, dilakukan oleh naksabandiyah seluruh dunia, karena dia sudah punya sistem, ya, bagi salikin pemula, ya, mutawasid, sampai muntahi, itu, sudah ada sistem korwatnya, maka, ketika, mengholwat, dibekali dengan dasar-dasar, ilmu yang disebarkan oleh Imam Ghazali ini, itu akan, semakin, paham orientasi, ketika holwat itu, sebab kalau holwat tidak punya ilmu, bahaya, kan pernah ada kisah yang sering saya sampaikan, ada orang, ya, pensiunan, belajar ehya autodidak, ya, mungkin bahas masalah holwat, kemudian dipraktekan, akhirnya, ya, karena tidak punya seh, sehnya adalah setan, setan, misiki, wah, kamu hebat, kamu jadi, nabi, tidak wali lagi, kamu jadi nabi, kan, karena nafsunya, gede, oh iya, saya nabi, direspon, deklarasi, ngaku sebagai, nabi, ini bahaya, holwat, yang tidak, tidak sering dengan ilmu, atau dia holwat, tetapi, apa yang begin, karena gak ngerti ilmu, padahal, kalau sudah holwat, untuk mengulangi ta'aluk, dengan holqi, sarana-sarana yang ada, ini dilepas dulu, supaya ta'aluk kita, bisa, langsung kepada, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, fal ujilah, maka bermula, ujilah, wasilatun, itu menjadi, perantaran, menjadi pintu masuk, ilaihi, ilaihi itu, untuk menuju, Allah subhanahu wa ta'ala, jadi, ujilah ini, sebagai wasilah, sarana, kenapa, sebagai sarana, karena, untuk membersihkan, pikiran, dari ta'aluk, kepada makhluk, membersihkan hati, yang penuh, dengan keceritaan duniawi, membersihkan nafsu, yang masih dikuasi, oleh nafsu, amal, lawamah, ini, hanya bisa dilakukan, dengan, cara, berkholwat, tapi, kholwatnya ini, bertahap, harus ngerti ilmunya, ya, jangan sampai, seperti yang pernah saya ceritakan, denger, baru, denger ilmu tasawuf, sekali, dua kali, tiba-tiba, tiba-tiba, mutusin, pengen risen, pengen kholwat, ini salah, kholwat, ini sifatnya tentatif, sewaktu-waktu saja, ketika, ada kekosongan waktu, ya, tetap, aktivitas duniawi, harus jalan, karena, kita punya, anak dan istri, dan tanggung jawab sosial, supaya, semuanya jalan, lah, kholwat yang dilakukan, yang tentatif tadi, itu akan, berdampak, tadi sudah dijelaskan, yaitu, akan, memperoleh, kata makunil muhtarifi, kekokohan, badinnya, ya, karena, memiliki, abidah, dan keyakinan, yang sudah tahkib, itu, ya, hafal ujilah, wasiratun ilaih, ya, maka, ya, bisa dipahami, bahwa, melalui ujilah inilah, sebagai sarana, untuk menuju, Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga, jangan dipahami, ya, nafsu menglebu-lebu, ingin ujilah, tapi hanya untuk pelarian, dari masalah, so, ingin ujilah, nah, terus, anak istri, mau makan apa, ini juga, perlu, ilmu, jangan semangat ujilah, hanya untuk pelarian saja, ya, bukan semata-mata, untuk menuju Allah, ya, itu, nah, ini yang menarik, ini ada, kalimat kunci, dari, Imam Ghuzali, walihada kolah, karena ini, kolah berkata, sebabatul hukamah, sebagian, ahli hikmah, layatama kanu ahadun, minal khulwah, illa bitamasuki, bikitabilah, seorang salib, seorang ahli torekoh, tidak akan, memperoleh, kekayakinan, yang kokoh, yang tamkin, di dalam hatinya, dari, melaksanakan, khulwah ini, kecuali, dia, tetap, berpegang, teguh, kepada, kitab Allah, artinya, jangan sampai, khulwatnya, meninggalkan syariat, Nabi Besar Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ini, ini harus dipahami, jadi, tidak didasari, dengan ilmi, wah itu bisa, kacobalu, kacobalu, ya, tadi, setan masuk, kemudian, membisiki, macam-macam, dianggap, ini ilham, bahaya, maka, Ibn Arabi, mengunci, bahwa, seseorang, yang, khulwat, tidak akan, pernah, bisa, tangkin, menetap, keyakinannya, atau, semakin tambah, kokoh, keyakinannya, kecuali, dia, berpegang, pada, kitab Allah, itu, artinya, tidak boleh, lepas, dari Al-Quran, gitu, wal-mutamashikuna, bikitabilah, dan bermula, orang-orang, yang berpegang, teguh, bikitabilah, dengan kitab Allah, ta'ala, humulladilastaruhu, yaitu, orang-orang, sedang, sedang, pengen istirahat, minat dunia, gitu, jadi, orang-orang, yang berpegang, pada kitab Allah, tadi, yang melakukan khulwat, itu, sudah, berupaya, untuk, calling down, calling down, itu, ya, oh, merubah, mindset, pemikiran, yang, awalnya, orientasi, duniawi, ya, umur semakin tambah, muncul, kesadaran, saya harus mempersiapkan, untuk, masa depan saya, akhirat saya, akhirnya, sudah mulai, melakukan, pengurangan, pengurangan, gitu, dengan apa, berikirlah, dengan, zikir kepada Allah, jadi, dalam khulwat ini, ada zikir-zikir, zikirnya dari mana, zikirnya, ya, dari guru, mursyid, yang memberikan, bimbingan, di dalam khulwat ini, bagaimana, kalau zikir dari Google, ya, tunggu saja, kerusakannya, maka penting, zikir yang punya sanat, ini penting, ya, sebab, ya, torikoh-trikoh, yang sudah kokoh, ini, itu memang, ilmunya, ya, dari guru ke guru, ya, tidak ada, pengurangan, tidak ada penyimpangan, maka, kalau dipraktekkan, ibarat ramuan, pasti pas, tidak akan, merusak, akidah, tidak akan, melakukan penyimpangan, tapi, kalau yang ramuannya, tidak pas, ya, itu, bisa, rusak, akidahnya, bisa, menyimpang, dari, aturan syariat, ini dampaknya, kalau, tidak, termasuk, bikitabilah, bidikirlah, dengan zikir Allah, siapa, azakiruna, orang-orang yang zikir, Allah, bilah, ya, azakiruna, orang-orang yang zikir, Allah, kepada Allah, bilahi, ini bilahi, segin zikirnya, dengan, didasari, bilah, bilah, itu, dengan kekuatan Allah, kita bisa zikir, itu, kekuatan dari Allah, maka, harus, dihilangkan, keakuan, harus, diruntuhkan, ego, ego, yang merasa, bisa zikir, ego, yang merasa, hebat, nah, ini harus, dihilangkan, diruntuhkan, harus, bilah, saya, bisa, khawat, karena Allah, saya bisa zikir, karena Allah, saya bisa, mengingat Allah, karena Allah, jadi, bilah, ini yang harus, diutamakan, asubitikrilah, mereka hidup, dengan zikir, kepada Allah, uamatuh, dan mereka mati, bisikrilah, dan mati, dalam keadaan, mengingat Allah, maka, orang-orang yang, ahli zikir ini, ya, itu, itu, optimisme, ketika syakratul maut, itu lebih tinggi, karena, dia sudah terbiasa zikir, menyatuh pada Allah, tapi, kalau, kalau orang yang, jarang zikir, ketika, malaikat Israel, datang, ujuk-ucuk, ya, tanpa ada, pembiasaan zikir, pasti, kalang kaput, tapi, kalau orang yang, ahli toreko, yang sudah terbiasa zikir, suatu saat, datang, malaikat Israel, itu sudah ada tamkin, sudah ada, kekokohan, keyakinan, di dalam hatinya, sehingga, tidak, gundah gulanya, tidak ragu lagi, dalam menghadapi, kematian, wala ku, dan mereka, berjumpa Allah, kepada Allah, target, orang-orang yang, menuju Allah, itu adalah, liqa Allah, berjumpaan dengan Allah, sesuai dengan, firman, umur subhanahu wa ta'ala, bidikirlahi, dengan, bidikir, kepada Allah, wala syakafi, anna ha'ula, tam'ul mu'kholatah, wawaklan biswab, kita akan lanjutkan pada, minggu, yang akan datang, ya, mudah-mudahan, perjelasan malam ini, membawa manfaat, wawaklan wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati,